CNN Indonesia Breaking News Baik selamat malam, pemirsa anda saat ini menyaksikan Breaking News CNN Indonesia dan kami baru saja mendapat informasi terkait dengan sayap pesawat Lion Air JT633 jurusan Bengkulu, Jakarta menabrak tiang koordinat saat bersiap akan take off atau terbang dan kejadian ini membuat penumpang harus kembali ke ruang tunggu dan saat ini kami telah terhubung dengan salah satu penumpang Batik Air, Romidi Baik, sudah tersambung. Selamat malam Pak Romidi Malam Ibu Baik, boleh tahu sebelumnya ini saat ini posisi Pak Romidi sedang ada di mana? Ya, saya baru-baru sekitar 5 menit yang lalu landing di Halim Oke, Pak Romidi bisa dijelaskan ini adalah penumpang yang terletak di manifest pesawat apa? Kalau saya kan penumpang Batik Air Cuman apa namanya penerbangan Batik Air dan Lion Air itu kan hampir bersamaan Batik Air itu Rp17.50, di Lion Air Rp18.00 Sama-sama dari Bengkulu menuju Jakarta? Bengkulu, Jakarta dua-duanya. Hanya saya semuanya delay, dua-duanya delay Pesawat kami yang kami tumpangi dari Bengkulu ke Jakarta itu baru landing dari Jakarta itu jam 18.30an Sehingga dia idealnya jam 19.00 sudah berangkat Cuman pas sampai jam 19.00 itu tidak berangkat-berangkat Terus kita lihat ternyata si Lion Air itu ada di depan Batik Air Sehingga pesawat Batik Air itu tidak bisa keluar karena terkunci Nah, Batik Air itu berhentinya lama sekali Sehingga orang memperhatikan ada apa Ternyata sayapnya Batik Air sebelah kiri itu menyenggol Tiang lampu neon di sana Tiang lampu neon pinggir gerbang itu Sehingga itu tiang lampu itu robo dan pesawatnya itu saya lihat robe Oke, saya perjelas lagi Pak Romidi Saya perjelas lagi Pak Romidi Sayap Batik Air atau sayap Lion Air yang menabrak lampu di landasan? Sayap Lion Air Sayap Lion Air Jadi Batik Air itu terkunci karena dia tidak bisa keluar Jadi sayap Lion Air itu menabrak tiang lampu bandara Sehingga sayap kiri yang itu robe Oke, Pak Romidi ada informasi terkait dengan para penumpang Terutama yang berada di pesawat Lion Air JT633? Jadi begitu dia bisa bergerak Pesawat diparkirkan Penumpang diturunkan Kami naik Jadi kami berpapasan dengan penumpang Lion Air yang turun Kami penumpang LATI Air naik Jadi kami berpapasan Tidak ada korban jiwa sama sekali ya berarti Pak ya? Tidak ada Hanya saja saya lihat begitu kami terbang Penumpang semua turun dan pesawat diparkirkan Saya tidak tahu apakah kemudian terbang atau tidak Oke Sedikit napak tilas Bukan sedikit napak tilas ya Mengenai bagaimana kondisi dan kronologi Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan siapa yang saya hubungi malam ini Pak Romidi adalah merupakan penumpang Batik Air Yang juga bersama dengan pesawat Lion Air JT633 ini Merupakan pesawat yang berangkat dari Bandara Fatmati Bengkulu Menuju Jakarta ya Pak Romidi kami masih tersambung ya Pak ya Iya Kalau baik Pak Romidi dari pantauan Bapak sendiri Sebenarnya bisa dijelaskan sendiri Kronologinya seperti apa awalnya? Sebetulnya kami kan tidak terlalu Apa namanya Memperhatikan keluar pesawat ya Karena memang sesuai sama-sama delay Yang Batik Air itu 17.50 Yang Lion 18.00 Cuma delay dua-duanya begitu Delay dua-duanya Sehingga kami menunggu panggilan saja Hanya saja kedua pesawat itu sudah ada dari tadi Cuma tidak ada panggil-panggilan sampai jam 19 Sehingga orang pada menengok ke jendela Begitu melihat ke jendela Terlihatlah pesawat Lion Air itu di depan Batik Air Orang pada kok tidak bergerak-bergerak Ternyata setelah diketahui Sayap kirinya Lion Air itu Mendabrak piang lampu Oke Saya perjelas lagi Pak Romidi saat itu berada di dalam ruang tunggu atau? Di ruang tunggu Oke Kalau dari penglihatan Bapak di jendela Bagaimana kondisi dari penumpang saat itu? Saat keluar berhamburan atau seperti apa? Enggak, jadi dia begitu Penumpang tidak diperbolehkan keluar Jadi penumpang selama berhenti tidak keluar Dia berhenti terus sampai mungkin hampir 30 menit Di depan pesawat Batik Air Sehingga Batik Air yang kami tumpangi terkunci Tidak bisa keluar Oke, kalau dari penumpang Lion Airnya gimana? Pak Romidi Iya, penumpang Lion Air masih dalam pesawat semua Karena pesawat tidak bergerak Akhirnya berapa menit setelah itu pesawat bergerak Diparkirkan ke tempat parkir Baru kemudian penumpangnya turun Seperti ya penumpang turun pada umumnya Jadi dia turun Penumpang Lion Air Penumpang kami yang Batik Air naik Jadi kami berpapasan antara penumpang Batik Air dan penumpang Lion Air Nah, Pak Romidi, kalau dari kasat mata Bentuk badan pesawat Lion Air JT633 itu seperti apa? Sayapnya sudah rusak atau ada seperti apa? Percikan api atau seperti apa? Enggak Kalau saya lihat, kalau fisiknya enggak Cuma sayap kiri ujungnya itu agak penyok begitu Karena itu menabrak tiang lampu itu Jadi tiang lampunya keroboh Mungkin karena saking kuatnya ya Jadi pesawatnya itu agak penyok begitu Ujung-ujung pesawat sebelah kiri Lion Air itu Jadi enggak ada pesikan api Dan enggak ada pesawat Bajan pesawat enggak kena Yang kena ujung sayap kiri pesawat Lion Air Ujung sayap kiri Lion Air JT633 ya Pak Romidi Kalau kondisi di bandarnya sendiri gimana Pak? Selain Batik Air yang Bapak tumpangi Atau Bapak naiki Kemudian juga Lion Air yang JT633 tersebut Ada efek delay kepada penerbangan yang ada di Bandar Fatmawati Seperti apa? Nah kebetulan itu dua itu adalah penerbangan terakhir dari sana Dua-dua itu Tadi saya sempat apa namanya Orang petugas disuruhnya sempat ke penumpang itu Saya nanya ini apa namanya Gimana Pak? Dia bilang ya memang nabrak yang itu Dia bilang Dan enggak bisa berangkat Saya tanya begitu Dia bilang ya enggak bisa berangkat Karena apa namanya tidak diizinkan sama petugas darah Kayak-kayak gitu lah bahasa ini ya Oke Sekali lagi biar saya perjelas ya Pak Romedi Kalau misalnya dari manajemen sendiri Setelah terjadi insiden tersebut Apakah ada informasi kepada para penumpang Baik yang ada di Batik Air maupun di Lion Air sendiri? Nah jadi Padahal kan jadi kami turun Oh ya Matik Air enggak ada Jadi begitu siapa si Batik Air Si Lion Air itu sudah bisa bergerak Sehingga tidak menghalangi pesawat Batik Air Kami dari ruang tunggu disuruh turun menuju pesawat Begitu Baik Ya Pak Romedi masih tersambung Kami disuruh turun menuju pesawat Pesawat Lion Air dengan posisi parkirnya disuruh turun juga penumpangnya menuju ruang tunggu Jadi kami enggak tahu lagi pengumuman setelah di dalam itu seperti apa khususnya Lion Air Kalau Batik Air enggak ada pengumuman apa-apa Cuma sekedar ya begitu saja Oke Kalau gitu boleh diperjelas lagi ya Pak ya Krologi dari awal Bapak naik Batik Air penerbangan dari Bengkulu menuju Jakarta untuk jam berapa Sementara Lion Air JT633 ini adalah penerbangan dari Bengkulu ke Jakarta pada jam berapa Dan bagaimana kondisi pada saat insiden tersebut terjadi? Ya jadi apa namanya Kami Batik Air itu idealnya 17.50 Bengkulu Jakarta Kemudian Lion Air itu 18.00 Bengkulu Jakarta Nah hanya saja keduanya duanya itu delay semua Baik Batik Air ataupun Lion Air Begitu Sehingga sekitar jam 19.00 18.30 itu dua-dua pesawat itu sudah ada di sana Cuma kita bertanya-tanya kok enggak dipanggil-panggil Ini pesawat sudah ada di sudah landing tapi enggak dipanggil-panggil Nah karena ternyata khusus kami ya karena kami Batik Air Kenapa ada masalah apa? Ternyata siapa namanya pesawat Lion Air itu Ada di depan pesawat Batik Air Sehingga membuat pesawat Batik Air tidak bisa keluar Karena dia mengunci di depan pesawat Batik Air Nah kenapa Batik Air itu Lion Air enggak bergerak? Karena sayap kiri Lion Air itu menabrak siang neon pandara Baik Kami masih akan menggali sedikit informasi terkait dengan insiden Dari pesawat Lion Air yang terjadi di Bandara Fatmawati Bengkulu Tapi terima kasih terlebih dahulu Pak Romidi atas waktunya Menjawab pertanyaan kami di Breaking News CNN Indonesia Ya beberapa hari yang lalu Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kami masih akan menggali sedikit informasi terkait dengan insiden terjadi Di Bandara Fatmawati Bengkulu terkait dengan pesawat Lion Air JT633 Masih ditetaplah di CNN Indonesia Breaking News CNN Indonesia Breaking News